Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari Kombo 2 Disini kami akan menjelaskan sebuah tari rakyat Yaitu tari Zabir Tari rakyat adalah suatu tarian yang berasal dari suatu daerah Yang memiliki kiri khas suatu daerah masing-masing Contoh dari tari rakyat ini adalah tari Zabir Tari Zabir adalah sebuah tari tradisional khas riau Yang dianggap sebagai buah-buah generasi dari budaya Arab dan Melayu di masa selam Tema Tema dari Tari Zabir termasuk tema Islam Karena di dalam tarian ini mengangkat tema tentang hidupan masyarakat Melayu Tari ini berkursi dari tarian hiburan Namun pada gerakan-gerakan tarian ini mengandung makna dan nilai filosofis Yang berkaitan dengan kehidupan sosial setempat Fungsi Pertama kali muncul tari rakyat memiliki fungsi magis Dipercaya memiliki unsur mistis Namun seiring berjalannya waktu tari rakyat berkembang sehingga menjadi sebuah seni pertunjukan Tari Zabir adalah tari tradisional yang memiliki sifat edukatif sekaligus menghibur Karena tari Zabir digunakan sebagai media dakwah islamiwa dengan syair-syair lagu yang didendangkan Menurut Gendis Pradisya hal ini dalam bukunya semakin membuat populer Bentuk tari Zabir Tari Zabir dibawakan secara berpasangan dan berkelompok dengan diiringi polat musik utama Yang ini gembus dan marawis yang berbentuk genang kecil Tari Zabir adalah satu tari tradisional Melayu dari Provinsi Riau Zabir berasal dari bahasa Arab Zabri Yang berarti pergerakan kaki cepat yang mengikuti rentakan kegulan Tari Zabir menjadi ikon dan lambang kemajuan kebudayaan Riau Sebab dalam tarian Zabir terdapat unsur pendidikan serta keagamaan Yang mengajarkan kebaikan melalui syair yang mengiringi tarian Kenalkan nama saya Davina Indrani Putra Effendi kelas 11-7, absen 10 Saya akan menjelaskan tentang gerakan tarian Zabir Pada dasarnya gerakan yang digunakan dalam tarian Zabir ini Mengambil dari kegiatan sehari-hari oleh masyarakat Riau Meski saat ini tarian ini dibawakan oleh laki-laki dan perempuan Tarian ini relatif sama yang membedakan hanya gerakan tariannya saja Gerakan tarian Zabir dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama yaitu gerakan membuka salam, gerakan inti, penutup tangan Tuh, gerakan bagian tersebut juga tetap terbagi lagi Kenalkan nama saya Farah Karisma Januar, absen 14 Kelas Kodim 3 Penari Yafin akan diri sedemikian rupa Sedangkan percana yang digunakan adalah Perwakilan dan pelayu yaitu baju kurung, tongket, kopya, dan lain-lain Selain itu, kita lupa bahan aksesori Kenalkan nama saya Islam Aditya kelas 11-7, absen 21 Kostum penari Yafin mendapatkan pengaruh modal islami Selain itu, perpertinya yang digunakan oleh penari perempuan adalah selain dari kumur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami disini dari kompok 2 mau menjawab dari pertanyaan nomor, kompok nomor 1 sampai kompok 6 Pertama, apa arti Jafin? Jafin berasal dari Arab Jaban yang artinya gerak-ragi tempat yang mengikuti retak kumpulan Pertanyaan dari kompok 3 Apa saja manfaatnya pertanyaan nomor 3 Apa saja manfaatnya pertanyaan nomor 3 Tampak ada pertanyaan nomor 3 Ada pertanyaan nomor 3 Ada pertanyaan nomor 3 Medya dakwah Dan juga acara penting-penting marunya Selanjutnya, pertanyaan dari kompok 4 Dari karibat ini Bersana ini menggunakan alat musik Jadi, sebutkan alat musik yang mengiringi karibat ini Menurut saya, alat musik yang mengiringi karibat ini Kambus, marwas, gendam, serbana, dan alat musik itu lainnya Pertanyaan dari kelompok 5 Mengapa tanah dari termasuk kejalan karyan rakyat Karena tanah ini mutu dikarakan rakyat pada masa Melayu pada masa Sintang Pertanyaan dari kelompok 6 Tidak sebutkan sebesar dari Yafin yang kami ketahui Dari Yafin narap, dari Yafin Melayu Tidak sebesar dari Yafin Tidak sebesar dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!